Seperti ini hasilnya sangat minimalis dan sederhana Halo bos, jumpa lagi dengan saya di channel Bang Michael Sologa Channel pemula yang selalu ingin berkarya agar berguna bagi nusa dan bangsa Tentunya dengan cara minimalis, sederhana dan sangat keren bos Dan yang terpenting dapat menjadikan inspirasi bisnis yang menjanjikan Bagi kalian yang belum menonton channel inspirasi bisnis yang menjadikan Silahkan klik link di atas sini Dan bagi kalian yang menyukai konten video saya pada kali ini Jangan lupa klik like dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan setiap ada konten video terbaru Dari channel yang sangat inspiratif, kreatif, edukatif dan tentunya sangat bermanfaat Oke bos, bagaimana prosesnya? Langsung saja kita saksikan Pada kesempatan kali ini saya akan membuat lampu hias dinding Ini hanya minimalis, sederhana Di sini saya memiliki pralon berbentuk kotak Seperti ini, ini pralon 3 dim, sudah saya bentuk kotak Untuk cara membentuknya silahkan klik link di pojok kanan atas Ini panjangnya 14 cm Ini pralon sisa, potongan Lalu saya memiliki pralon 3 per 4 dim Ini panjangnya 5 cm Lalu saya di sini juga ada lembaran pralon seperti ini Ini lembaran pralon cukup tebal Sekitar 4 mili Ini nanti untuk gantungannya di dinding Ini untuk lebar 10 cm Untuk panjangnya 15 cm Tidak usah berlama-lama Langsung saja kita aplikasikan Sebelumnya klik like, share, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan setiap ada video terbaru Dari channel yang sangat inspiratif, kreatif, edukatif, dan tentunya sangat bermanfaat Seperti biasa Saya menggunakan Mini grinder seperti ini Atau burukir dengan mata burukir seperti ini Tajam Seperti ini saya lubang acak Tapi hanya 3 sisi saja Yang satu sisinya tidak Lalu saya di sini menyiapkan mata burukir pagoda seperti ini Dengan burukir seperti ini Terima kasih telah menonton! Seperti ini hasilnya Ini hanya saya buat acak saja untuk lubang-lubangnya Setelah seperti ini Lalu lanjut kita haluskan Seperti ini hasilnya Sudah saya haluskan Lalu lanjut ke proses pengeleman lembaran pralon ini Ini sudah saya beri lubang Untuk gantungan di dinding Lalu pralon 3x4 dim ini kita tempelkan di sini Menggunakan lem Alteco Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti ini hasilnya Seperti ini hasilnya Lalu kita lanjut ke proses pengecatan Seperti biasa Saya di sini menggunakan Cet semprot pilok Warna hitam doff Terima kasih telah menonton! Seperti ini hasilnya Seperti ini hasilnya Sudah saya cet Yang belakang ini memang tidak saya cet Karena nanti nempel di dinding Seperti ini Sangat minimalis dan sederhana Lalu kita siapkan Dua paut kecil Seperti ini Dan ini juga sudah saya lubangi Untuk jalan paut Untuk pemasangan lampu Saya menyediakan Seperti ini Peting gantung Stagger, kabel Dan ini lembaran pralon juga Sudah saya teguk Untuk cara membuat Lembaran pralon ini Silahkan klik link Di pojok kanan atas Lalu kita pasang Seperti ini Nah seperti ini Lampu gantung Setelah ini Saya menyediakan Fiber plastik Ini Fiber ini Dari Toko bangunan Untuk pembeliannya Dan ini sudah saya bentuk Menjadi kotak Seperti ini Untuk Pengelemannya Saya tidak menggunakan lem Caranya Silahkan klik link Di pojok kanan atas Langsung saja Kita masukkan Seperti ini Nah Seperti ini Sangat minimalis Dan sederhana Untuk proses menyalanya Kita saksikan Barangkali masih ada yang kurang jelas Dalam konten video saya pada kali ini Silahkan kirim komentar Di kolom komentar Di bawah video ini Saya berharap selalu pada kalian Agar terus mendukung channel Bang Michael Sologat Supaya channel Bang Michael Sologat Tetap memberikan Konten-konten yang sangat Inspiratif Kreatif Edukatif Dan tentunya Sangat bermanfaat Dan saya berharap Selalu kepada kalian Untuk Jangan pernah Berhenti Berkarya Dan berkreasi Salam Kreatif Selamat menikmati